Hai new people, kembali lagi ya di channel youtube Kuponsel Oke, seperti biasa di video kali ini itu aku akan membahas seputar tips and trick tentang iPhone Oke, kali ini di depanku sudah ada 3 HP yang tipenya berbeda Tentunya kali ini itu aku akan membahas tentang bagaimana cara ngerestart iPhone Jadi banyak orang yang selalu mengerti dan kurang paham bagaimana cara ngerestart iPhone Jadi itu mereka kira restart iPhone itu adalah kalian matikan HPnya Terus kalian hidupin lagi HPnya Sebenarnya restart iPhone itu bukan seperti itu Tapi kalian mematikan iPhone kalian dan sistem operasinya otomatis akan mulai pulang lagi Tapi dia akan hidup dengan otomatis bukan kalian yang mau hidupkannya Di depan aku sekarang ini sudah ada 3 HP yang berbeda Tentunya cara ngerestartnya juga berbeda-beda Pasti kalian penasaran kan bagaimana cara ngerestartnya Langsung aja simak video yang berikut ini Oke, ini dia ketiga handphone yang ada di depanku tadi Itu sudah ada iPhone 6s Plus, ada iPhone 7 Plus, dan ada iPhone XS Max Ketiga handphone ini cara restartnya tentunya berbeda-beda ya Langsung aja yang pertama aku mau kasih tau cara restart untuk iPhone 6s Plus Jadi untuk iPhone 6s Plus kebawah itu cara restartnya sama ya Di bagian ini ada tombol on off dan ada tombol home button Itu kalian pencet secara bersamaan dengan lama Nanti dia akan mati Terus keluar logo Apple Jadi kalau sudah keluar logo Apple Baru kalian lepas ya Ini kalian lepas Setelah kalian lepas tunggu sampai hidup Dan muncul menu utama Jadi ini memerlukan waktu beberapa saat ya Jadi kalian bisa tunggu dulu Nah ini dia sudah muncul menu utama Berarti sudah selesai kalian restart Tadi dia hidup sendirinya ya Dan aku gak ada yang hidupin sama sekali Karena ini kita ngerestart ya Terus setelah iPhone 6s Plus Ini aku ada iPhone 7 Plus Jadi untuk iPhone 7, 7 Plus, 8, dan 8 Plus Itu cara restartnya juga sama ya Jadi cara restartnya ini ada tombol on off Dan di bagian sini ada tombol volume atas dan volume bawah Jadi caranya adalah kalian bisa pencet bersamaan Tombol volume bawah dan tombol on off Bersamaan ya Jadi kalian bisa pencet secara bersamaan Sampai keluar logo Apple lagi Lalu kalian lepas Oke jadi kalau sudah salin lepas Tunggu aja beberapa saat Sampai dia hidup kembali ya Sama seperti yang tadi Cuman ini bedanya tombol yang dipencet yang berbeda ya Oke ditunggu sebentar Nah sudah kembalikan ke menu utama Jadi kalau sudah kembali berarti sudah selesai Yang terakhir itu ada iPhone XS Max Jadi untuk iPhone X ke atas Secara restartnya juga kurang lebih sama ya Seperti yang akan aku contohkan sekarang ini Di bagian samping ada tombol on off Di bagian ini ada tombol volume atas dan volume bawah Jadi caranya adalah Kalian pencet tombol volume atas, volume bawah Dan on off nya lamain Ini kalian diamin sampai mati Jadi setelah mati ini kalian masih tunggu dulu Sampai dia hidup Kalau sudah ada logo Apple baru dilepas Oke jadi kalau sudah selesai dilepas Ini kalian tunggu sampai dia kembali ke menu utama Sama seperti yang lainnya Jadi ini juga memerlukan waktu beberapa saat ya Untuk kembali ke menu utama ya Tadaaa ini sudah kembali ke menu utama Jadi ini sudah selesai untuk restartnya ya Oke itu tadi dia video tips and trick Bagaimana cara restart iPhone Jadi buat kalian yang tadi gak tau bagaimana cara restart iPhone Kalian sudah tau kan ya Ya sepertinya sekian untuk video tips and trick yang kali ini Buat kalian jangan lupa untuk tonton video tips and trick menarik lainnya lagi Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel youtube Good Ponsel Good Ponsel, good phone for everyone Bye bye